Pemirsa kita beralih ke kabar lain, permasalahan jalan utama masuk ke Makam Muslimin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan kini telah ditangani. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Permasalahan jalan utama masuk ke Makam Muslimin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan kini telah tertangani. Badan jalan setempat telah rata dan nyaman untuk dilintasi. Berdasarkan informasi yang dihimpun pada Kamis 2 Juni 2022, badan jalan sepanjang sekitar 150 meter tersebut tampak baru ditimbun material bebatuan kecil. Selama ini warga kerap mengeluh ketika menapaki jalan selebar sekitar 4 meter tersebut karena penuh dengan lubang. Sebagian warga yang berkendara bahkan kadang mengalami selip dan terjatuh. Pada Rabu kemarin, badan jalan tersebut ditimbun material dan dilanjutkan dengan pemadatan menggunakan alat berat. Permasalahan jalan rusak tersebut telah beberapa kali diajukan usulan perbaikan ke pemerintah daerah, namun terkendala oleh surat hibah lantaran tanah makam merupakan tanah wakaf. Dari Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Tim Deputan Modu TV, Muartagan.